Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian tersebut. Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian, kematian tersebut. Kematian adalah pengingat agar kita bersiap untuk yang setelahnya. Benar kematian perih, benar kematian menyedihkan. Siapa yang tidak takut mati? Semua orang tidak suka mati. Makanya kita berluraga, makanya kita makan, makanya kita berobat. Karena kita tidak mau mati, tidak mau berpisah dari istri yang kita cintai. Tidak mau berpisah dari anak-anak yang kita cintai. Tidak mau berpisah dari orang tua kita. Namanya perpisahan itu adalah kesedihan. Semakin kita mencintai seseorang, maka perpisahan semakin pedih. Subhanallah. Hukum dunia. Kata Jibril kepada Nabi, Cintai siapa yang kau kendaki, kau pasti akan berpisah dari. Semakin anda mencintai seorang, semakin sedih perpisahan tersebut. Namun itulah yang pasti kita jalani. Yang pasti kita jalani. Oleh karenanya, kematian itu tidak enak. Tapi ada yang lebih dahsyat, itu apa yang setelah kematian. Maka, marilah bersama-sama kita berusaha untuk sering-sering ingat kematian, agar kita semangat untuk beribadah. Kalau bermaksiat, segera bertobat kepada Allah SWT. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.